Ibu kandung BBJ mengaku menyiksa anak atas dasar motif ekonomi. Pelaku beralasan ayah kandung BBJ yang berada di Austria tak pernah mengirimkan uang. Senin siang, Polda Bali menjelaskan hasil pemeriksaan ibu kandung BBJ. Dipriksa sejak Jumat lalu, pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini mengaku sengaja menyiksa anak untuk memeras ayah kandungnya yang berada di Austria. Persangka mengaku tidak pernah mendapat kiriman uang dari ayah kandung BBJ. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Ayah biologis dari bayi J tersebut memberikan sejumlah uang, jadi dipakai alat untuk memeras ini. Ada berapa video? Memerasnya, sementara anak-anak sudah lihat lima, mungkin lebih. Itu juga alasan kenapa kita lakukan penahanan perbuatan ini kan dilakukan berulang beberapa kali. Kasus ini terungkap setelah video penyiksaan BBJ viral di media sosial pada pekan lalu. Peristiwa ini terjadi pada Maret lalu, di rumah kos pelaku di kawasan Seminyak, Kuta, Bali. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan orang lain yang turut merekam perbuatan tersebut. Saat ini BBJ masih dirawat di ayasan Meta Mama & Maga Foundation, hingga adanya putusan pengadilan terkait hak asuh BBJ. Suriasan Jaya melaporkan untuk NET.